Intro Sekarang kita mau ngebahas salah satu series yang cukup menarik nih ya dan baru tayang sebenernya tahun lalu ya dan kalian bisa nonton series ini di MolaTV eksklusif judulnya adalah 2 Weeks To Live 2 Minggu Untuk Hidup atau hidup 2 minggu lagi misalnya ada sesuatu gitu kayak kiamat ya tapi ternyata ini adalah series yang genrenya cukup menarik yaitu ada crime nya ada komedi nya 2 Weeks To Live ini bisa kalian tonton eksklusif di MolaTV ya dan langganannya cuma 12.500 per bulan murah sekali guys dan tinggal nambah dikit ya jadi 65.000 per bulan kalau kalian pengen nonton juga HBO Go di MolaTV iya dan pemain 2 Weeks To Live ini menarik Maisie Williams ya yang mungkin kalian kenal dia di Game of Thrones sebagai Arya Stark atau yang baru kita tonton di Mutants juga ada Game of Thrones juga bisa kalian tonton di MolaTV jadi silahkan kalau pengen nontonin film-filmnya Maisie Williams ya bisa sikat aja disana cerita 2 Weeks To Live ini sederhana banget karena ini sebenernya nyeritain tentang seorang remaja ya Kim ya disini yang diperani sama Maisie Williams yang dia itu sedang berkelana gitu ya untuk mengenang memori tentang ayahnya sampai akhirnya dia punya tujuan untuk menghabisi siapa yang dulu telah membunuh ayahnya gitu ya sebalas dendam Kim ini emang udah terlatih gitu emang udah jago tapi dia terputus sedikit dari dunia luar iya gak tau apa-apa dan gara-gara 2 orang yang dia temuin ini ya si Jay sama siapa ya? Nick tujuan hidupnya yang dia punya goal kesini itu jadi kayak agak melenceng dikit gitu gara-gara ada si Nick sama Jay gitu tapi ya kocak gitu ya fun untuk diikutin gitu selain karena kan pendek-pendek jadi kayak sambil makan biar satu episode ambil minum satu episode jadi kayak enak gitu dan cocok aja buat kayak slow-slow gitu iya bener banget menarik soalnya ada lucu-lucunya kan bukan cuman yang harus serius banget gitu loh bener-bener karena gambarannya tuh udah keliatan di episode 1 gitu ya iya 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 ada actionnya ada komedinya ada dramanya kayak disitu tuh ada semua gitu dan kayak cliffhanger banget endingnya juga ya gitu ya jadi kayak wow episode 1 udah kayak langsung main bunuh-bunuhan gitu ya tapi kocak gitu aku pikir yang agak kocak gitu yang dua orang itu sering sama Jay ini ya iya sering sama Jay tapi ternyata si Kim juga dodol juga jadi oh pas nonton baru ternyata dia gitu juga kelakuan yang sama 11-12 tujuan dia walaupun di episode 1 kayak udah dikerjain semua gitu ya kayak wah udah nih kelar gitu ya tapi ternyata tindakan dia itu merembet gitu ya selalu pasti nah itu yang jadi cerita lain di series ini yang seru gitu ya sampai episode 6 gitu jadi kayak wow apa yang dia lakukan tuh gila merembet kemana-mana gitu ya ya udah abis ngebunuh kan pasti ada kepanjangannya ya harus ngumpetin lah harus inainu lah dan yang dia bunuh juga kan bukan orang biasa kan jadi ada anak buahnya lah ada apanya apanya gitu jadi itu yang bikin panjang sih iya bener dan itu seru sih jadi kayak kejar-kejaran kejar-kejaran tapi di satu sisi ada yang serius banget di satu sisi ada yang kayak polos-polos gitu ya itu kan intinya tuh yang diceritain disini Kim, Nick J, sama ibunya ya ibunya tapi yang disekelilingnya itu yang lucu kayak aku suka yang restoran itu loh cafe yang pertama itu kocak sih itu kocak sih kayak berkali-kali gitu loh pertama kan Kim ada kesana kan dengan polosnya nanti ada pas episode berapa ibunya kesana nanti pas terakhir ada lagi ada lagi jadi aku kocok banget jadi kayak bukan cuma di awal doang jadi kita kayak dan lucu apa yang terjadi di restoran itu iya lucu lucu di awal aku agak bingung ya kan disini ceritanya bapaknya Kim dibunuh pada saat dia umur 6 tahun iya masih kecil gitu kan abis itu kan diceritain lagi dia udah dewasa kan udah kayak 21 tahun gitu kalau gak sawah gimana caranya dia bisa tau rumahnya itu aja deh gitu iya 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 dia bisa tau rumahnya si pembunuh bapaknya itu langsung dateng straight ke rumahnya baca peta kan dia tapi kan gak gitu juga petanya gue juga lemah ya pesta sih peta beneran iya tapi emang dia ngikutin gitu tinggalnya dimana apa ya dimana selama dalam rentang waktu yang lama gitu disitu aja sih cuman mengingat ini banyak komedinya dan lain-lain dan ringan gitu jadi aku masih oh malah salah sih cara si Kim buat bikin rencana dia kaburnya itu menarik tuh karena di obrolin di cafe pas dia ketemu sama si Nick sama Jay film kakak ada ketemu apa gue mah cuman nonton 4 film iyaa Homelor Salsang Redemption gitu dan Terminator cara dia nyembunyiin kertas itu tuh ngikutin Salsang Redemption karena emang dia cuman nonton 4 film itu gitu makanya ibunya pas liat itu bagus sih sedikit detail tentang apa yang dia suka mungkin jokesnya disini ada beberapa yang emang spesifik banget gitu ya British banget gitu inggris banget dan mungkin kalian butuh waktu mencerna dikit gitu ya tapi overall sih masih dipahami lah secara general gitu iyaa beberapa kocak sih dan banyak jokes yang visual gitu jadi kayak yang tadi ke restoran gitu si Kim nya pertama kan dia diharas gitu kan sama yang punya iyaa terus disikat kan nah terus pas dateng ibunya itu yang lucu sih sebenernya ada orang aneh dateng kesini di foto harusnya dia keluar dari jendela itu jendela yang mana kata ibunya tapi nanti cutnya udah langsung dilegasin kecahan jendela itu bagus deh maksudnya jadi kayak jokes yang buset lah ini brutal tapi lucu aja gitu si Nick sama Jay ini juga kata aku keliatan kayak bego tapi kayak punya backstory juga gitu ya maksudnya dua ini tuh serius sebenernya gitu di belakangnya apalagi kan si Jay yang ternyata pengen nikah sama pacarnya tapi butuh sesuatu juga jadi kayak ada motifnya loh dua itu walaupun keliatan di awal tuh kayak apaan sih ini gitu itu kayak remaja-remaja gak ada kerjaan gitu sih boleh lah dicobain apalagi buat yang suka Messi Williams ya kangen siapa tau udah nonton Game of Thrones kapan lagi mungkin di The New Mutons kemarin kurang gitu ya bisa nontonnya ini sih sebenernya buat mengobati itu semua asli kalau mau kita ngomongin skornya nih untuk 2 weeks to live 7,2 pinguin per 10 7,2 pinguin ya itu boneka kesukanya si Kim ya iya buat ini ngelap pisau bener banget pisau berdarah-darah ya iya aku juga tujuh lah ya ini cukup menarik sih dan cukup bisa menghibur banget di kalah senggang asli cobain aja kalian nonton 2 weeks to live karena mungkin bakal terhibur banget mengingat ini diseludahin oleh old Campbell kalau gak salah ya dan gambar-gambar cantiknya itu sama si Matthias Nyberg ya iya jadi moodnya dapet banget lah mood-mood seriusnya ada gitu mood-mood kocaknya juga ya masih masuk ternyata gila sih dan kalian bisa nonton ini semua sekali lagi di MolaTV eksklusif ya cuma langganan Rp12.500 aja sebulan atau Rp65.000 sebulan kalau pengen pake HBO Go siapa tau pengen ngulang lagi Game of Thrones yang banyak itu iya yang banyak itu ya siapa tau kurang gitu ya Mercy William silahkan langsung aja sikat ke MolaTV ya jangan lupa like, comment, subscribe follow Instagram Sinekrip dan juga beli kaosnya Sinekrip selama masih ada ya linknya ada di deskripsi dan juga nonton konten original Sinekrip sama itu juga ada di Youtubenya Sinekrip silahkan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bye 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 terima kasih terima kasih terima kasih